Intro Oke guys, ketemu lagi di sesi 4 Mohon maaf tadi yang saya citiga kepodong Handphone-nya overheat Kita ulang sedikit ya Pak Yong Pertanyaan saya terakhir yang masalah Apakah harga CD1000 berbanding fitur Atau apa yang bisa kita peroleh benefit-nya dari CD1000 Apakah worth it? Gimana buat teman-teman nih Supaya bisa dapat pencerahan juga Monggo Jadi gini, kalau kita Ya, tapi Kalau tidak salah Saya bilang bahwa Untuk harga memang saya dapat harga spesial dari teman-teman Cuman kembali lagi saya tidak bisa sebutkan harganya Teman-teman bisa cari di marketplace Atau di Toko-toko musik terdekat Ya, di kota teman-teman Kalau di Semarang Saya biasanya di dua Dua toko musik yang Kebetulan saya kenal Ownernya Salah satunya adalah Kurnia musik Yang ada di jalan Amadiani Lalu di Gajah Mada Itu Suryaputra Yang Yang Ya, ya Ini semua berasal dari sana Sorry Kurnia Pandanaran Oh ya, Pandanaran Sorry Pandanaran Jadi Sebagian besar alat yang saya punya Memang berasal dari sana Nah, salah satunya Kita bisa cari di sana Untuk masalah harga ya Teman-teman Jadi saya tidak sebutkan masalah harganya Teman-teman boleh cari sendiri Cuman Menurut saya Dengan harga yang dikeluarkan Yang Dalam tanda kutip Juga Tidak terlalu Kecil Boleh dikata besar ya Ya Kita Kasarannya ngomong gini lah Di atas 15 lah Di atas 15 Tapi Dengan yang Uang yang dikeluarkan segitu Itu Menurut saya Sangat membantu Karena apa ya Karena Banyak modulasi yang Kalau kita beli ecaran ya Seperti ini Itu kalau di jumlah Harganya pasti melebihi ini Buat saya kan Nah, buat saya itu kan Totalnya sama itu satu Mungkin Mungkin teman-teman tahulah Seperti Kalau Kita Contoh aja Yang Legendary sebuah Seperti OD1 Overdrive Itu kan juga Tidak murah Harganya sekitar 900 atau Satu juta ke atas lah Itu bayangkan Kalau kita punya Sepuluh aja Sudah Ya, sama Sementara Modulasi yang disiapkan Di sini Banyak sekali Jadi menurut saya Worth it Worth it Untuk dimiliki Juga harga Pocek yang teman-teman Keluarin Juga Apa namanya Sebanding Sebanding lah ya Kalau menurut saya Jadi Tapi itu Kembali semua ya Teman-teman Kita tidak Tidak ngajak Teman-teman Untuk Ikut-ikutan Seperti Yang teman-teman Semua Iya Tapi Sesuaikan dengan Budgetnya aja Kalau mau Yang budget-budget Apa namanya Di bawah 10 atau Sekitar 5 sampai 10 Ya mungkin Bisa gunakan Bos yang tipe lain Ada Yang core barang itu ya Yang tidak ada Pedalnya itu ya Ada juga Lebih murah ya GX 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 Ada Sama sih Sebetulnya Cuman Apa namanya Kita tidak bisa Tidak bisa bilang Itu ya kan Sebetulnya Sederhanian gini Motor balap dengan motor biasa Kan harganya beda Tinggal kebutuhannya Anda punya motor balap pun Kalau tidak pernah lari Di atas 60 Atau 100 Juga percuma Makanya Saran saya sih Sesuaikan budget aja Oke Terima kasih Oke guys Ini kita sesi bebas Coba Tadi kan kita hanya mengulas Alat apa Settingan dari Pak Leong ini Di jenis ribunya Nah ini coba Biar beliunya main Kita dengar sama-sama Kita mulai dari yang awal ya Apa ya Ya Random aja ya guys Oke random ya Saya Apa namanya Random Clip chorus Biasa buat main Main seperti Petikan-petikan solo Sepertinya Buat-buat main-main Seperti wajah Pake info ini ya Pak Ya Boleh Kalau Kalau ada yang Apa Nggak suka delay Mati juga Nggak apa-apa Tanpa delay Ya Garing Oke Ya tapi juga Bisa Mana saya sih Lebih suka ada ekornya Jadi Lebih Lebih full Kalau kita main Format band Ini lebih full ya Oke Kan ada yang suka Pake formasi terbatas Atau yang suka gitar 2 Atau suka gitar 3 Saya mengakali ini semua Ketika saya bermain Di single gitar Jadi saya butuh penuh Seperti ini juga Ambience itu Ambience itu Yang saya gunakan Yang slow gear Yang saya tadi Saya bahas Biasanya Saya gunakan untuk Kalau orang gereja Divorsit Jadi Lebih main yang sederhana Yang sederhana Seperti Gini Not simple Tapi penuh ya Dan cara Memainkannya pun Kita butuh trik ya Karena ini kan Secara dengan Ekor Segala macam Jadi kita Nggak bisa main Efeknya akan Lebih 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 Nggak kerasa Nah kita bisa main Yang lebih sederhana Kalau masalah permainan Sisa Saya nggak bahas ya Saya rasa teman-teman Juga punya teknik Sendiri-sendiri Tapi Saya lebih suka main Yang ambil beberapa Note aja Seperti Open chord lah Kalau Saya nggak bicara teknik ya Kembali lagi Saya rasa teman-teman Punya cukup banyak teknik Atau mungkin Buat teman-teman Subscriber Yang punya Teknik bermain Gitar yang lebih Efektif atau apa Mungkin saya bisa Di kolom komentar Saya juga bisa belajar Bersama-sama Kita Intinya Saling berbagi Saling berbagi Jadi Channel ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Juga buat Kami yang Sebagai sumber Kreatornya Juga kami akan Dapat pengetahuan Dari teman-teman Jadi terbuka aja Teman-teman Tidak apa-apa Kalau Misalnya Pak Yung ini Mainnya kok terlalu Penuh atau apa Ya saya butuh itu Jadi Supaya bisa Capet Ilmu yang lebih baik lagi Nah Lanjut yang Random yang berikutnya Ya seperti yang tadi Saya bahas akustik Saya butuh ini Untuk Solo Di awal Kan ada orang yang Tidak mau Full keyboard Nah pakai chord biasa Nah karena ini Sudah saya siapin Di Slow gear dan delay Untuk format akustik Biasanya dua Kontrol ini Saya matikan Bentar Kontrol mana Oh dua CTL ini ya Ini delay Yang tadi ini bilang Slow gear ini Ini delay Masanya seperti ini Kalau kita mainkan bersama Kita tahu Kita bisa main Di luar petikan Strumming Sebiasa Beda fungsi hanya Dengan mematikan Dua CTLnya Sebetulnya Saya mau aktifin Yang ketiga Cuman kadang-kadang Kalau kita main Apalagi yang sistem Seperti ini ya Seperti ini ya Kadang kalau kita Habiskan di cenar Premolo kan biasa Ada sedikit-sedikit Turun Segala macam Nah makanya Yang ketiga ini Tetap sebagai tuner Tetap sebagai tuner Jadi Apa kita bisa langsung Yang lain Saya gunakan Clean yang pakai delay Contohnya Ini Contohnya Yang saya atur Di blank 3 Atau inilah Nah Rekornya Tujuannya Tujuannya Ya karena kita kan manusia Kadang itu keplasat Kadang Tidak fokus Kesini Terus ada note yang hilang Nah dengan adanya ekor Tadi kan Buat nutupin Ada note yang tidak Kepulasat